Intro Halo, selamat datang kembali bersama saya Dan ini Kawasaki Vulkan S Dan kita adalah Tidak Oke guys, jadi kita kedapetan project Kawasaki Vulkan S nih Dan kemarin sempat salah guys, jadi ternyata ini CC nya 650 cc Dua silinder, jadi ini tuh basic mesinnya mungkin sama kayak Kawasaki IR 6N ya Iya, iya, iya Jadi kalau gue liatnya, kenapa bisa gue bilang sama Sampai konfigurasi shocknya itu gak sama nih, di kanan gak di tengah Jadi dia shocknya di kanan, monoshocknya ya Monoshock yang di kanan, jadi dia pilih kasih monoshocknya Gak mau di tengah-tengah dia, apalah kalau nih Jadi mungkin menurut gue sih sama ya, jadi Kawasaki gak mungkin dong bikin mesin 650 cc cuman buat IR 6N ya IR 6 nya juga kan pake mesin itu, dan mungkin dimasukin juga, disematkan juga ke sini nih Jadi ini 2 silinder 650 cc, dan kemarin ada temen gue ngomongnya, ini 1000 cc super charge Tuh di belakang kamera, iya boy Super charge, suaranya dari mana? H2R aja tuh, H2R baru ada super charge ya H2 nya kagak ada sempat gue, gak tau sih, bentar gak tuh? Ada juga ya, H2 dan super charge juga, tapi itu H2 gitu ZX1000 nya belum, masa ini ngalahin ZX1000? Custom kali ya, super charge nya Jimny bini disini Oke, jadi ini punya loyal customer kita juga, kemarin dia modif Civic Turbo Sekarang dia masukin emas, gue ada kawasaki nih, gue mau masukin motor modif suka-suka lu Nah, gue udah paling seneng nih begini Jadi, gaya gimana nanti, jadi konsepnya kita semua, mungkin nanti ya gue mau bikin ke bober ya Gaya-gaya bober gitu, yang pertama gue harus copot banget ini senderan jok belakang nih Ya yang buat boncengannya nanti rada-rada harus rada seksi kali ya di depan nanti Karena gue mau bikin single seat juga nih, ini mungkin bodi belakang kita custom, kita pendekin ya Terus kita ceperin, dan ini pelek harus dilebarin lagi menurut gue Nanti gue pengennya peleknya pake 305 banget ya, kalo ada Ya pas temarem segala macem, bodo amat ya Tapi, mungkin sementara, kalo peleknya emang ga ada, nanti kita custom bodi belakang dulu Terus, ya ini nih, ga banget nih disini, jadi nanti gue pengen bikin kayak windshield gitu Terus, undercowl, nanti ada platompernya di bawah aja kayak lagi Nah itu pokoknya, pas capek gimana fixnya, nanti sebelum berjalan kita update lagi ke kalian guys Oke, buat kalian yang pengen dengerin suaranya, ini kenapa tuh udah custom ya Gue gatau customan dimana, ya pasti nanti gue mau berubah lagi juga kepanjangan menurut gue Gue pengen bikin pendek gitu kayak 48-48 gitu Harley ya, pake apa sih, Screaming Eagle ya kalo ga salah ya, kalo Harley ya Nah nanti gue mau bikin gitu ya, balik lagi kalo kalian mau hujat, hujat aja gue bukan anak motor, balik lagi Gua cuman belajar motor, dulu mainan Mio doang, jadi gue kurang ngerti Oke, kita dengerin suaranya ya Oke, gue kalo ngomong ga bakal kenalan tadi, jadi ini suaranya gini, setau gue kayak IR6N punya temen gue tuh Dia ngomongnya pendek gitu, terus kayak di, apa ya, di remap gitu ya, di remap gitu ya Dia langsung kayak bisa pop endbang, keluar api gitu, nah nanti kita mau coba disini, jadi kan kerennya Lu, lu, dar 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 Di belakang kaki lu itu Dan aman banget Karena kalau posisi IR6N kan gini Napot di bawah kaki Api itu kan panas ya Kalau ini kan di sini kaki ya Jadi mau api di sini Itu bodo amat Kaki lu di depan Jadi aman banget guys Dan mungkin ini step gue juga pengen copot Gue gak tau caranya gimana Pokoknya ini step harus hilang Jadi ini konsepnya Kalian boleh komen juga di bawah Kira-kira selain bober apa nih konsepnya Karena ya gue Gatel banget sih ini Ini tuh bahan modif banget guys Jadi kalau emang kayak gini udah bagus ya Tapi Kayak jadi motor bapak-bapak banget gitu Jadi ini kita harus bikin lebih anak muda Jadi gue pengen gaya-gayanya Lebih ke 48 gitu Ke Harley Tapi gimana jadinya nanti Ya gimana deh Oke terus Untuk dari kaki-kaki sebenernya ini udah bagus ya Udah ABS Asal berhenti syukur Terus remnya udah nisin Depan-belakang nih Nisinin depannya 4 pot Belakang 2 pot Udah bagus Nanti gue suruh ganti Brembo Nah ininya gue masukin ninja gue gitu kan Kayaknya bagus Ya om Thank you om Oke gue dapet rem Oke terus Ini kayaknya gue pengen lepas juga Gak ada nih Nanti saya ini kita umpet-umpetin deh Belakang semua lampu Hilang Terus body ini gak usah ada begini-beginian nih Stripping-strippingnya bisa disopot sih Tapi emang body kita nanti repain juga Yang pasti balik ke hitam lagi Karena nih orangnya suka pencipta hitam nih Oke Civic hitam Foxy-nya hitam Lalu Fortuner-nya hitam Mobil-mobil hitam semua Jadi Ini kita hituin hitam lagi semua Mungkin deep black Kalau gak Apa ini Semidoff kali ya Sekalian 48 gitu Jadi Semidoff-semi doff Di tangki-nya doang nih Kita gold flag gitu ya Gold flag Terus ada tulisan Kawasaki gitu Kayak 48 gitu Kayak keren Nah kalian komen aja di bawah Kira-kira konsep yang bagus buat disini gimana Yang pasti sih ini Modifnya bebas banget Jadi Kalian bisa Lebih explore lagi Oke Mungkin Kalau kayak gini doang Gak enak kali ya Yang gue pengen bayangin langsung Itu adalah gue pengen lepas ini Jadi ntar gue ambil kunci sebentar Kita copot Kita lihat Bentukannya jadi gimana guys Ntar Oke Ini kunci 12 Mudah-mudahan Ini sama Oke Bener sama Uh Bautnya kendor coy Ini gimana sih Dicopot Ini yang gue paling benci dari motor ini Sorry to say Tapi Ya gak masalah sih Tinggal dicopot doang Cuman ini Gimana bukanya Oh dalemnya ada Mur lagi gini Disokin Oke Nah ini Yang gue bingung nih Ini sebenernya Modifan atau Asli Kawasaki Ya karena bautnya Gak banget ya Bentar Gue ambil kunci satu lagi Berarti Ini lagi Clouded banget bengkel Semua kunci dipake Jadi gue pake kunci yang ada aja ya Sorry banget nih Pake kunci begini Jadi gak professional banget nih Kayak bengkel rumah Jadi Aduh 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 Satu baut terlepas Buset bautnya guys Panjang banget Ini tukang baut Kayak raya nih Ketemu di motor Nah ini Taga ada Ini nih Kita coba ya Nah yang ini Gak pake murni Terlihatnya kayak gue jarang bongkar Oke Sebelah Ini kita bongkarin gampang dulu Berarti Nah yang ini jangan sampai lepas Berarti Hand tight aja Supaya gak jatoh Ini apalah maunya Oke Ini kita cepet Dan Oke Ini kecopot Ini lumayan Jadi Nah Dibuat giri Gak bisa tuh Dikasih perbo Apa sih gue Oke Ini nanti bisa dimotor lain Oke Kalian bisa lihat Begini aja nih langsung Budubato taruh motornya Gak ada Senderan belakang tuh Langsung Keren banget Dan ini joknya juga Bisa dilepas juga ternyata guys Oke Ini kunci L nya Kita coba joknya kalau dilepas ya Salah mulu kan Kari Ya makin kecil Tamret Kemana semua sih kunci Ini gak pernah dibuka guys Jadi kalian kalau nanya tutorial lepas pasang ke gue Jangan ditonton Oke gitu Nanti Jok belakang Ini keras Gue mager Terus Terus Ini Oh ini bisa dibuka nih Ini Ini kayaknya udah mau lepas ya Oh ini nih Oke Kita coba Lepas sini Ini jadi kayaknya motornya Udah dimodif awalnya Modif ringan gitu Terus ya ini Saatnya modif berat Karena udah modif ringan Bagaimana sih Oke kita lihat Dalam sini Ada baut lagi Semana bukanya bos Oke yang gue kepo nih Gue pengen banget buka ini Karena step belakang tuh harusnya gak ada Jelek banget Cuma nanti kita cek lagi aja Nanti kita bongkar semua Kita suruh ahlinya aja Karena kalau gue yang bongkar Ntar bisa lepas Gak bisa pasang Rusak Oke Jadi intinya gitu Kalian komennya di bawah Kira-kira konsepnya mau gimana Yang pasti Ini gue pertama banget Megang di motor ya Yang pasti gue arahannya ke 48 gitu Mungkin kalian gimana Komen aja di bawah Jangan lupa juga Like, Comment, Subscribe Dan kita punya 7 Instagram linknya disini Dan Earth Industry sama Earth Moto Clans Lagi ngadain giveaway gira-gira-gira Kalian cukup beli baju Langsung dapet ripen motor gratis Gimana caranya Langsung cek aja di Instagram guys Oke Jadi itu balik topik begini dulu Thank you for watching And be the best on Earth See you guys Dadah Sub indo by broth3rmax